Acer 4750 ya tuh dia kadang nyala kita enggak tombol powernya nggak mau tombol powernya ya terus dites mau katanya lekat Enggak ya ngecah sebenarnya bongkar aja Cuma tuh ya Nah oke langsung bongkar aja aja ada bongkarnya nah cobot baterainya dulu Acer 4750 ya jangan lupa like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe Nah itu bongkarnya foto dalamnya hati ya nah itu cepet artisnya mending ganti SSD dc22.3.4 nah ini cara bongkarnya kautnya lepasin DVD kelarin bautnya ini baut-bautnya jadi bautnya ada ini juga nih ya bautnya nah itu jadi ini nih tuh ya ini baut-baut ya baut dan ini tuh bautnya banyak ya kalau ishar gini banyak kalau laptop lama gitu banyak ya itu jangan lupa like dan subscribe Oke langsung di buka ya dulu nah coba lihat di keyboardnya nah jadi nyobot keyboardnya itu dari atas ya dia ada kuncinya ya tuh ya ada kuncinya ya di setiap sela-sela ini ada kuncinya tuh nih ya ada kuncinya tuh support nah jadi setiap sela-sela ada kuncinya nah nah tinggal di nah tuh kayak gitu nah kayak gitu lepas nah baru keyboardnya dari situ tuh udah kotor banget ya bicara bongkarnya ya topeng aja nah disini ada baut juga Aduh ya udah baut juga disini nah nah jadi disorang lepasnya begitu nah itu ya lepas dari atas lepas coba lihat dibawah ada baut lagi nggak nah pakai congkelan ya tuh pakai congkelan ya jadi biar biar tangannya nggak sakit nah tuh ya nah pas tuh karena kuncinya aduh ya lepas tuh tuh ya Nah tuh bisa lepas ya jangan lupa like dan subscribe nah disitu ada kabelnya lepas dulu ya udah lepas baru angkat ada yang belum terlepas lagi nah itu nah lepas nah udah terlepas baru angkat nah tuh cara bongkarnya seperti itu ya tuh kotor banget ya itu baik itu banget main buatnya ya karena kotor ya ini karena kita sarang dan goya buka gitu ya sarang dibuka jadi botong-bongkarnya itu tuh nih ada di bersihin aja pakai kuas ya di bersih nah di vakum aja karena kayak gini di vakum aja ya tuh kayak gitu pokok nggak gitu ya ya kalo kayak gitu ya buka nih ya aku akan aku pasir apa nih ya gue hai 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 nah ini cara lepas ya hanya ingat lepas untuk main portnya ya bisa dilepas kayak kayak gini tuh ya ya pengetahuan itu nya aja ya tuh ya ininya selamat-sangat nah pasin aja ininya ini ya saya tinggal sebenarnya pautnya itu ada di situ ya untuk menyebabkan main portnya untuk seluruhannya itu login untuk usb ya main port kesini tuh ya ini udah udah terpasang tinggal dikasang ini aja ya untuk covernya atasnya api rem 475 puluh ya secara langsung pasang aja ya tinggal lepasin aja ya tuh lepasin ini untuk colokan ininya udah ini ini juga udah disini nah nih nah udah tercolok nah oke coba langsung nyalain ini untuk Wifi nya itu ya Ram nya juga dibersihin dulu ya di kuas pakai spidol pakai menghapus sekarang dipasang ya dan dites ya oke langsung dites dulu untuk powernya untuk powernya langsung colokin dulu set powernya nah itu ya nyala nah itu nyala ya berarti berhasil bongkar fullnya jangan lupa like dan subscribe nyala ya berarti berhasil itulah cara bongkarnya oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe terima kasih oke nah ini baut lagi jangan lupa ini bautnya pasang belakangnya ya covernya bautnya pasang nah ini bautnya pasang nah itu ya nah itu ya nah tinggal lepasin aja nah itu aja caranya ya jangan lupa like dan subscribe terima kasih thank you